Hai ngapain punya sosmed kalau digembok ah nggak ada gunanya sekarang gini ya kalau memang hidup lu privasi-privasi-privasi-privasi banget ya gausah ada gausah daftar sosmed aja sih menurut gua lagian buat apa lu bikin sosmed tapi lu ga mau dikepoin sama orang lu ga mau di stalking semua orang kan pengen ngeliat lu di sosmed itu karena lu nero foto video kegiatan-kegiatan lu kesukaan-kesukaan lu hobi-hobi lu tapi kenapa lu gembok ya ini sih yang masih yang gua yang masih gua bingungin dari orang-orang yang punya sosmed tapi digembok tuh aneh menurut gua kenapa aneh ya dia membatasi dirinya untuk dikenal orang sih menurut gua terutama orang baru ya kalau orang yang udah lama kenal dia kayaknya ga perlu follow dia juga udah tahu sih kebiasaan baik dan kebiasaan buruk bener gua gitu sih Wow aku kira ada mobil prabot guys ternyata tidak cuman mobil galon doang guys jadi santai ya buat apa digembok sekali lagi gua mau nanya buat apa digembok mending lo ga usah punya sosmed mending lo ga usah punya akun di platform-platform di platform-platform yang sudah ada orang mau hubungin lu juga susah mau nge-dm lu juga susah gitu loh kalau lu di private kalau lu di membangun untoe biasa jadi menurut gua fitur gembok tuh sebenernya buat mungkin ya mungkin ya gua Sotoin aja nih jadi menurut gua fitur gembok tuh buat anak-anak bocil buat anak-anak yang memang Belum Dewasa Dan mau belajar gaul Terus gak mau ketahuan Nyokap bokapnya Atau keluarga-keluarganya Ya sekitar umum Bukan sekitar umum Tapi sekitar kelas 1 SMP mungkin Atau 2 SMP mungkin Ya mau beranjak 2 SMA mungkin Ya 4 tahun segitu lah Maksudnya sekitar-sekitaran segitu lah Mungkin Dan mereka cuma ngebagiin Momen-momen Atau kesukaannya Kegiatannya Momen-momen mereka dengan teman-teman dekatnya Itu untuk followers yang udah dia approve Dan bisa menjadi followers Mungkin Tapi kalo orang dewasa buat apa Kan anda sudah punya KTP Mau posting ngewek di jalanan Ngewek di hotel juga gak masalah Menurut gue Apa mungkin takut dikejar-kejar yang tenir Mata elang Karena Motornya belum lunas Gue gak tau Sosmed punya gembok tuh aneh menurut gue Intinya itu sih Gak usah punya sosmed Gak usah punya akun di sosmed Gak usah punya akun di platform Sosial media Kalau memang lo gak Gak rela gitu Hidup lo diliat orang random Hidup lo diliat orang yang Bukan temen lo Bukan kerabat lo Bukan keluarga lo Bukan sahabat karib lo Mungkin gak usah punya deh Ngapain aja Karena kalo kita punya Misalkan ya Misalkan gue sebagai Misalkan gue sebagai Apa ya Headhunter gitu Gue lagi cari Talent gitu Misalkan cewek atau cowok lah Eh cewek lah Misalkan cewek yang cantik Buat photoshoot Nah ini cewek di gembok nih Gimana gue mau ngeliat Muka lo Body lo Oke gak nih Untuk project gue Nah itu Maksud gue disitu kayak Merugikan sih Kalo akun-akun di gembok Menurut gue pribadi Merugikan Buat Buat risetnya tuh Gak bisa Jadinya Gak bisa untuk dipertimbangkan Yang tadinya memang harus Saya rejeki lo Photoshoot sama gue Tapi jadinya Gak Bukan rejeki lo Jadinya coy Karena Lo aja menutup diri Dengan gembok itu Di sosmed Jadi gue gak bisa liat Looksnya Lo gimana Di sosmed gitu Aneh Orang-orang jaman sekarang Tai kan So iye Bego Kalo katanya speri So iye Lo yang suka di gembok-gembok Adalah Hapus Delet akun aja Kalo memang lo Gembok-gembok gitu Ngapain Bukain sosmed Gak ada gunanya juga Udah lah ya Aku cuma pengen Coop-coop gitu aja Gak usah Gak usah Gak usah banyak Videonya segini aja Gak usah Inilah Gak usah punya sosmed Bye 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 Bye